Drama pemilihan Ketua DPR AS berakhir sudah, setelah pada hari Sabtu 7 Januari 2023 Dinihari, Ketua Faksi Partai Republik Kevin McCarthy memenangi pemungutan suara dengan angka patokan minimal yang dikurangi karena alotnya proses selama 4 hari terakhir. Ini adalah peristiwa pertama sejak tahun 1923 ketika Ketua DPR tidak terpilih dalam pemungutan suara putaran pertama. Partai Republik memenangi kursi mayoritas di DPR dalam pemilihan umum setelah November 2022. Meskipun demikian, mereka tetap harus bersaing dengan Partai Demokrat untuk memperebutkan kursi ketua setelah Nancy Pelosi, Ketua DPR AS, resmi menyelesaikan masa jabatan pertanggal 3 Januari 2023. Setelah itu, para legislator harus mencoblos. Aturannya ialah legislator yang memperoleh minimal 218 suara dari Faksi Republik dan Demokrat dinyatakan sebagai pemenang dan berhak memegang jabatan ketua. Secara keseluruhan, perolehan minimal yang diakui untuk memenangi posisi Ketua DPR adalah 218 suara. Permasalahannya sejak putaran pertama, McCarthy dan saingannya dari Faksi Demokrat, Hakim Jeffries, sama-sama tidak bisa menembus angka 200. Sulitnya McCarthy menembus batas di bawah ini karena ada perpecahan di dalam Faksi Partai Republik. McCarthy sebagai perwakilan dari negara bagian California dianggap kurang konservatif untuk Partai Republik. Selain itu, gerakan ultra konservatif di Faksi Partai Republik yang bergabung di dalam Kaukus Kebebasan memberikan syarat kepada McCarthy bahwa Kaukus Kebebasan mau mencoblos asalkan diberi balasan berupa posisi-posisi strategis di dalam Komisi DPR. Hal ini ditolak McCarthy. Akibatnya sampai 14 kali putaran pemungutan suara tidak seorang pun bisa mencapai ambang minimum. Menyadari DPR tersandra urusan internal, akhirnya mereka menyepakati bahwa kandidat dengan suara terbanyak dinyatakan menang, terlepas memenuhi syarat 218 suara ataupun tidak. Akhirnya pada putaran ke-15, McCarthy menang dengan 216 suara. Saingannya Jeffries dari Demokrat memperoleh 212 suara. Pusat pemilihan yang berlangsung alot, McCarthy pun menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada mantan Presiden AS Donald Trump. Kepemimpinan Partai Republik di DPR AS membuat sejumlah pihak khawatir. Salah satu yang dicemaskan ialah risiko pemotongan dana sebesar 75 miliar dolar AS untuk membantu Ukraina. Sejak awal McCarthy sangat kritis dengan hal tersebut. Ia menekankan tidak mau memberi Ukraina cek tanpa batas yang uangnya diambil dari rakyat AS tanpa ada pertanggung jawaban dari Ukraina.